Selanjutnya, saudara seorang perempuan berusia 59 tahun di Pandeglang, Banten bersama dengan seorang anak dan cucunya ini tinggal di sebuah rumah yang tidak layak. Pernah dimintai data kependudukan, namun perempuan tersebut belum pernah menerima program bantuan sosial apapun. Rumah sederhana ini adalah tempat tinggal Asmanah. Seorang perempuan berusia 59 tahun warga kampung Canggawang Masjid, Kelurahan Juhud, Kecamatan Karang Tanjung, Pandeglang, Banten. Bangunan yang terbuat dari bilik bambu dan rusak di sana sini ini berjarak hanya 3 km dari pendopo bupati. Dalam banyak keterbatasan, Asmanah mendiami rumah ini bersama seorang anak laki-lakinya yang berusia 24 tahun dan seorang cucu berusia 12 tahun. Kedua orang tua sang cucu meninggal dunia 10 tahun lalu. Dengan tubuh yang mulai meringki, Asmanah masih harus bekerja. Itupun jika tetangga membutuhkan tenaganya untuk mencuci atau membantu pekerjaan rumah tangga lainnya. Asmanah tidak bisa mengharapkan anak laki-lakinya yang juga belum mendapatkan pekerjaan tetap. Suami Asmanah telah meninggal dunia belasan tahun lalu. Iya, ngurus cucu. Cuman anak-anak cuma satu lagi. Perusahaan anak saya yang menentu usahanya. Oh, usahanya yang menentu? Penghasilnya juga menentu? Iya, tidak menentu. Kalau saya, bagaimana itunya saja yang nyuruh sama saya itu ya. Ada yang nyuruh saya alami sama saya. Suruh kalau daun teh apatnya dilampahkan saja. Yang penting kita ada rosiko anak. Termasuk keluarga prasejahtera, Asmanah pernah dimintai data kependudukan oleh Ketua RT. Namun hingga saat ini, Asmanah belum menerima program bantuan sosial apapun dari pemerintah. Agar segera mendapat bantuan, pihak kelurahan telah mengajukan keluarga Asmanah sebagai penerima sejumlah program bantuan sosial dari pemerintah pusat. Keluarga Asmanah juga sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kelurahan Juhud dan akan menerima bantuan tahap selanjutnya. Di usia senjanya, Asmanah ingin hidup layak dan tenang. Ia juga ingin cucunya bisa tetap bersekolah, meraih cita-cita, dan hidup lebih baik dari dirinya hari ini. Deden Kurniawan, Kompas TV, Pantenggelang, Banten